Malapetaka yang terjadi akibat epidemi kolera di tanah batak sungguh mengerikan. Saat itu, angka kematian pada anak-anak sangat tinggi. Kampung-kampung yang tercemar wabah terasa mencekam bahkan ada yang ditinggalkan penghuninya. Sebagian besar keluarga memiliki lebih banyak anak di kuburan daripada di rumah. Diperkirakan, 3 perempat dari populasi anak yang dilahirkan telah meninggal sebelum usia 8 tahun. Ini adalah catatan Inger Ludwig Noemensen dalam suratnya tertanggal 5 Juli 1875 yang menggambarkan situasi di kawasan Batak Toba, Tapanuli Utara. Noemensen adalah misionaris sending utusan dari Seminarir Heinische Missions Gesellschaft di Wuppertalbarmen, Jerman. Inger Ludwig Noemensen bertugas menjadikan tanah batak sebagai ladang penginjilan. Ketika Noemensen memulai pekabaran Injil, penyakit menular yang disebut rakyat setempat, Begu Atuk, tengah mewabah. Selain Noemensen, koleganya Peter Hendrik Johanssen juga menyaksikan keadaan yang sama pilu. Johanssen melaporkan setidaknya 20 hingga 30 orang meninggal setiap hari di Lembah Silindung. Orang tua yang depresi bahkan melakukan bunuh diri karena kehilangan anak-anak mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di Tanah Batak? Sejarawan Belanda Sita Van Bemelen yang meneliti surat-surat Noemensen, mengatakan bahwa epidemi kolera pada 1875 mungkin sangat ganas, tetapi penyakit lain juga datang silih berganti. Wabah disentri dan cacar terjadi secara teratur dan sering berkecamuk selama berbulan-bulan. Krisis kesehatan itu ternyata menjadi satu dengan gejolak agresi yang memasuki Tanah Batak. Invasi pasukan padri sekitar 1839 dan pendudukan tentara Belanda pada 1878, 1883, dan 1889 berdampak negatif terhadap situasi kesehatan. Hal ini dikarenakan persediaan makanan di kampung-kampung sering disita oleh musuh. Banyak orang mengalami demam terus-menerus, mengurangi resistensi mereka terhadap penyakit. Nomensen melihat langsung betapa buruknya tingkat kesehatan orang Batak. Pada 1866, di seluruh lembah silindung, ribuan anak sekarat karena cacar air. Banyak dari mereka yang sakit itu mencari pertolongan ke Huta Dame, kampung Kristen yang dibangun Nomensen. Sang misionaris menyadari Batak Misien yang dirintisnya mesti berpartisipasi dalam menghadapi krisis itu. Untuk itu, sekolah Kristen Batak Misien yang didirikannya beralih fungsi menjadi balai kesehatan. Nomensen menggunakan terapi homeopati dalam pelayanan kesehatannya. Metode homeopati merupakan pengobatan alternatif yang menggunakan larutan dari bahan alam, baik berasal dari hewan maupun tumbuhan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sitavan Bamelen menuliskan bahwa Nomensen, yang sangat tertarik dalam perawatan kesehatan dan ahli dalam perawatan homeopati, melaporkan bahwa kematian yang tinggi juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang perawatan anak yang tepat dan perawatan orang sakit. Perawatan ala Nomensen bukan tanpa hasil. Menurutnya angka kematian di antara kampung Kristen lebih rendah daripada populasi Batak tradisional. Perbandingan ini dapat ditilik dari catatan daftar kelahiran dan kematian. Yang menarik, pelayanan kesehatan juga telah memberikan dampak sosial perihal kemanusiaan. Orang-orang dari Toba ikut berdatangan ke silindung lantaran daerah itu telah bebas dari praktik perbudakan. Dalam misi penginjilannya, Nomensen memang aktif menebus Hatoban untuk disekolahkan. Ketika kolera mewabah sekitar 1870, Nomensen tetap menggiatkan pelayanan medis. Dalam bukunya Tuan Kura Omang Raja Onggang Parlindungan Siregar mencatat, Nomensen ditemani Raja Pontas Lumbantobing, Raja Batak pertama yang memeluk Kristen, berkeliling menjalankan sanitasi kontrol di Huta Dame dan Said Nihuta. Perlindungan Siregar menulis, ribuan orang-orang si lindung, Humbang, dan Toba, mendadak datang kepada pendeta Nomensen untuk mencari perlindungan terhadap kolera. Oleh pendeta Nomensen tidak satu pun yang ditolaknya. Epidemi kolera memberi ruang bagi para misionaris Batak Misien turut serta dalam aktivitas pelayanan kesehatan. Mereka merawat orang sakit, menyalurkan obat-obatan, dan mengajarkan pengetahuan kesehatan. Menurut guru besar teologi Jan Sihar Aritonang, para misionaris mulai melihat bahwa pelayanan kesehatan adalah salah satu kegiatan terbesar mereka. Pelayanan ini sekaligus membendung pengaruh datu yang oleh misionaris dianggap keliru, baik dari sudut pandang kedokteran maupun iman Kristen. Untuk itu, di seminari Pansur Napitu dan sebelumnya di Sikola Mar Dalandalan di Silindung, para siswa diberikan studi medis agar mereka dapat memberikan beberapa layanan kesehatan di tempat kerja mereka, tulis Jan Sihar Aritonang dalam Mission School in Batakland 1861-1940. Begitu banyak orang-orang Batak yang merasakan manfaat dari pelayanan kesehatan. Dengan demikian, mereka bersedia pula dibaptis. Pada masa-masa gejolak epidemi kolera, Martin Lehman mencatat, cukup banyak tokoh berpengaruh, seperti raja-raja lokal maupun tetua adat yang berpindah keyakinan dari agama tradisional menjadi Kristen. Misi Kristen Rintisan Nomensen kian maju dan meluas. Sekolah dan gereja semakin banyak menghimpun orang-orang Batak sebagai jemaat. Pada 1901, rumah sakit pertama di wilayah Batak Toba didirikan oleh Batak Mission di PA Raja, Silindung. Tanah Batak yang tadinya dilanda banyak wabah penyakit itu kini memulai abad baru menuju peradaban modern. Sampai jumpa di video selanjutnya.